Ari Wibowo belum lama ini menjadi korban kabar hoaks, dia dikabarkan meninggal oleh situs berita abal-abal. Situs mengabarkan bahwa Ari Wibowo meninggal dunia dan menggambarkan suasana terkini dari rumah duka sang aktor. Geram atas pemberitaan hoaks tersebut, Ari Wibowo mengunggahnya di Instagram dan menegaskan bahwa hal itu adalah hoaks. Turut berduka cita sedalam-dalamnya buat situs yang harus hoaks klik bait berita demi dapat followers dan berita yang menarik, tulis Ari Wibowo dikutip Kamis, tanggal 12 April tahun 2024. Jangan seperti situs-situs lain yang harus repot-repot gaji wartawan untuk cari-cari berita. Cukup pakai imaginasi bikin berita fiktif aja. Lanjutnya, Ari Wibowo mendoakan agar pembuat informasi sesat tersebut diberi umur panjang oleh Tuhan, serta diberi kesehatan. Diharapkan juga pembuat hoaks itu bisa belajar dari kesalahan fatal ini. Semoga saya diterima di sisi Tuhan, kapan-kapan, tergantung yang di atas. Doakan saya terus ya, biar masih panjang dan bahagia hidupnya, diberkati agar bisa menjadi berkat buat banyak orang amin, tulis Ari Wibowo. Ada pun mantan suami Inge Anugrah ini juga mengucapkan rasa syukur kepada teman dan penggemarnya yang sangat peduli kepadanya. Pasalnya, banyak yang mendoakan dirinya panjang umur dan terus diberi kesehatan. Senangnya baca komen, makin banyak berita miris model gini, makin didoakan panjang umur. Terharu dan bersyukur punya teman-teman dan followers yang selalu baik. Ungkapnya, Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.